Inilah profesi atau pekerjaan dari 25 nabi yang mungkin jarang kita ketahui. Apa aja sih profesi dari 25 nabi itu? Yuk kita simak bersama. Assalamualaikum teman-teman Doyen Cerita. Sehat sejahtera untuk kalian semua yang selalu setia dengerin Doyen Cerita. Semoga kalian semua selalu dalam lindungan Allah Ta'ala dan semoga rezeki dan urusan kalian selalu dilancarkan. Tuliskan hajat kalian di kolom komentar, semoga apa yang kalian inginkan segera terwujud. Pada episode spesial kali ini, kita akan membahas tentang profesi pekerjaan dari 25 nabi. Dalam agama Islam sendiri, beriman kepada nabi dan rasul terdapat pada rukun iman yang keempat. 25 nabi ini wajib namanya untuk kita ketahui. Masing-masing nabi dan rasul memiliki kisah dan mujizat yang luar biasa. Mereka merupakan sosok teladan terbaik bagi seluruh umat manusia dalam beribadah dan berperilaku sehari-hari. Sebagai umat muslim, kita perlu untuk mengimani dan mempelajari kisah-kisah para nabi. Tapi pernah gak sih kalian bertanya-tanya, selain menjadi nabi dan menyebarkan risalah, Apa sih pekerjaan atau profesi dari para 25 nabi? Untuk menjawab itu semua, mari kita buka kembali lembaran-lembaran sejarah mulai dari nabi Adam sampai nabi Muhammad SAW. Jangan di-skip, tonton sampai habis, mari kita simak bersama. Nabi Adam Yang pertama tentu saja nabi Adam, manusia pertama yang turun ke bumi dan awal mula peradaban manusia. Selain diutus menjadi nabi yang pertama, nabi Adam berprofesi sebagai petani. Yap, setentu saja nabi Adam adalah petani pertama di dunia. Beliau adalah orang pertama yang menanam tanaman di bumi ini. Dari surga, Allah memberikan buah-buahan surga dan mengajarkan keterampilan untuk bercocok tanam. Beliau menanam tanaman dengan penuh dedikasi. Setiap biji benih yang ditanamnya juga merupakan bentuk ibadah kepada Allah. Selain sebagai petani, nabi Adam juga menjadi peternak. Anak-anak beliau bekerja sebagai pengembala dan merawat hewan-hewan yang Allah ciptakan. Nabi Idris Nabi Idris AS adalah keturunan keenam dari nabi Adam dan lahir di Mesir. Nama asli beliau adalah Ohno. Kata Idris sendiri berasal dari kata darasa yang berarti belajar. Beliau memiliki kecerdasan luar biasa dan memiliki banyak pengetahuan. Beliau dikenal sebagai orang pertama yang bisa membaca dan menulis. Melalui lembaran-lembaran petunjuk Allah, beliau menyampaikan dakwah kepada para umatnya. Selain itu, Nabi Idris juga sangat rajin dan gemar dalam belajar. Nabi Idris sendiri berprofesi sebagai penjahit. Sebelum zaman Nabi Idris, manusia menggunakan kulit sebagai pakaian mereka. Beliau adalah orang pertama yang berhasil menjahit pakaian dengan benang. Nabi Idris biasa menjahit pakaian berwarna putih yang merupakan seragam kaum sabian pada masanya. Selain menjadi penjahit, Nabi Idris juga dikenal sebagai ahli falak atau perbintangan dan ilmu matematika. Jadi, Nabi Idris ini memang memiliki kepintaran yang luar biasa. Sehingga ilmu dari Nabi Idris ini dijadikan sebagai rujukan oleh kaumnya. Nabi Nuh Nabi Nuh a.s. dikenal sebagai arsitek ulung. Beliau membangun bahtera yang besar atas perintah Allah s.w.t. untuk menyelamatkan umatnya dari banjir besar. Proses pembuatan bahtera ini tidaklah singkat. Dimulai dari menanam pohon, menebangnya setelah besar, lalu mengeringkan kayunya. Tiga tahapan ini saja membutuhkan waktu seratus tahun. Setelah itu, Nabi Nuh membutuhkan waktu seratus tahun lagi untuk mengolah kayunya dengan menggerak gaji, menyerut, dan menghaluskannya. Hasilnya, bahtera yang kuat menurjang banjir bah mengerikan dan mampu menyelamatkan umatnya yang taat. Selain menjadi arsitek dan tukang kapal, Nabi Nuh juga dikenal sebagai marinir. Ia menakodai bahteranya pada saat banjir bah besar yang menimpa kaumnya yang durhaka. Nabi Hud Nabi Hud a.s. berasal dari suku Ad, sebuah bangsa Arab yang tinggal di bukit-bukit pasir antara Oman dan Hadramaut. Kaum Ad hidup dalam kemakmuran, memiliki peradaban yang maju, dan menguasai bidang pertanian serta arsitektur. Namun, kaum Ad juga terjerumus dalam kesyirikan dan penyembahan berhala. Perjuangan dakwah Nabi Hud kepada kaum Ad sungguh luar biasa. Selain berdakwah, Nabi Hud juga memiliki profesi pekerjaan sehari-hari. Seperti banyak Nabi lainnya, Nabi Hud adalah seorang penggembala kambing. Seperti yang dikutip dalam sebuah hadis. Dari Abu Hurairah r.a, dari Nabi s.a.w. beliau bersebda. Tidak seorang pun yang diutus oleh Allah sebagai Nabi, melainkan ia pernah menggembala kambing. Para sahabatnya bertanya, Anda juga? Beliau menjawab, Ya, aku pun pernah menggembala kambing penduduk Mekah dengan upah beberapa kirat. Hadis sahih riwayat Bukhari. Hud pun menjalankan tugasnya dengan penuh tanggung jawab mengawasi kambing-kambingnya di lembah-lembah subur. Selain menjadi penggembala, Nabi Hud juga memiliki profesi sebagai pedagang. Beliau berdagang dengan bijaksana dan jujur. Kehidupan pedagang mengajarkan beliau tentang nilai-nilai kejujuran, keadilan, dan kerja keras. Nabi Hud memanfaatkan pengalaman ini untuk menyampaikan risalah tawhid kepada kaum Ad. Nabi Saleh Nabi Saleh adalah salah satu nabi yang diutus oleh Allah SWT untuk membimbing kaumnya yang hidup di daerah Samud. Samud adalah suatu komunitas yang hidup di wilayah Arab Utara. Nabi Saleh memiliki tugas mulia untuk menyampaikan ajaran tawhid dan mengajak mereka meninggalkan penyembahan berhala. Nabi Saleh bukan hanya seorang nabi, tetapi juga seorang penggembala. Beliau menghabiskan banyak waktu di padang gurun. Beliau tidak hanya merawat kambing, tapi juga merawat unta. Salah satu mujizat Nabi Saleh adalah ketika kaum Samud meminta bukti atas risalah Nabi Saleh, beliau memohon kepada Allah SWT. Maka dari sebuah batu besar, tiba-tiba muncul unta betina yang diberkahi. Unta ini memberikan susu yang cukup untuk memenuhi kebutuhan seluruh kaum Samud. Ini adalah mujizat yang menakjubkan. Nabi Ibrahim Selanjutnya Nabi Ibrahim AS. Tentu kita semua tahu beliau sebagai Khalilullah, sahabat Allah yang sangat dekat dengannya. Nabi Ibrahim juga dikenal sebagai bapak para nabi. Namun ada satu sisi dari kehidupan beliau yang mungkin belum banyak kita ketahui. Taukah kalian bahwa Nabi Ibrahim juga memiliki keahlian luar biasa sebagai arsitek? Ya, Nabi Ibrahim bukan hanya seorang nabi yang agung, tetapi juga seorang arsitek yang handal. Beliau dikenal karena keterampilannya dalam membangun tidak lain adalah Kaabah, rumah suci yang menjadi kiblat umat Islam di seluruh dunia. Bayangkan, Kaabah yang kita kenal sekarang ini dimulai dari tangan beliau, sebuah arsitektur yang tidak hanya megah, tetapi juga penuh dengan nilai spiritual yang mendalam. Kisahnya bermula ketika Allah SWT memerintahkan Nabi Ibrahim untuk membangun sebuah rumah ibadah yang akan menjadi pusat bagi umat manusia untuk beribadah kepadanya. Dengan bantuan puteranya Nabi Ismail, Nabi Ibrahim memulai pekerjaan mulia ini. Mereka memilih batu-batu terbaik dan meletakkannya dengan penuh perhitungan dan kehati-hatian. Setiap sudut dan sisi Kaabah dibangun dengan ketelitian yang tinggi, mencerminkan kecintaan dan ketakwaan mereka kepada Allah SWT. Nabi Ibrahim AS tidak hanya membangun struktur fisik Kaabah, tetapi juga meletakkan dasar bagi arsitektur spiritual yang akan bertahan selama ribuan tahun. Beliau mengajarkan kita bahwa setiap bangunan, tidak peduli seberapa besar atau kecil harus dibangun dengan niat yang tulus dan untuk tujuan yang mulia. Selain menjadi arsitektur, Nabi Ibrahim juga dikenal sebagai seorang penggembala. Dalam kesehariannya, beliau mengembalakan kambing dan biri-biri di berbagai wilayah tanah Arab, dari Haran Mesopotamia hingga Palestina, bahkan juga sampai ke Mesir. Dengan sabar, beliau mengurus dan memelihara hewan-hewan ternaknya. Nabi Ibrahim juga memiliki kecerdasan dan keahlian dalam berdagang. Dengan kebijaksanaan dan kejujuran yang menjadi ciri khasnya, beliau berhasil membangun hubungan dagang yang kuat dan berkelanjutan. Beliau dikenal tidak hanya karena kemampuan berdagangnya, tapi juga karena integritas dan etika bisnisnya yang tinggi. Nabi Lut Nabi Lut alai salam diutus kepada kaum Sodom dan Gomorrah yang pada saat itu memiliki kelakuan yang di luar batas. Dengan kesabaran dan keimanan kuat, Nabi Lut terus menyuruhkan dakwah kepada kaumnya itu. Tapi kalian tahu gak sih, kalau Nabi Lut dalam kesehariannya berprofesi sebagai seorang petani, di tengah kesibukan menyebarkan kebenaran, Nabi Lut alai salam tidak melupakan hubungannya dengan alam. Dengan tangan-tangannya yang kuat, beliau mengolah tanah, menanam benih, dan merawat tanaman dengan penuh kasih sayang. Setiap pagi, beliau menyebut fajar dengan doa, memohon berkah, dan pertumbuhan yang baik untuk tanamannya. Nabi Lut alai salam memilih profesi sebagai petani karena beliau percaya bahwa melalui pertandingan, seseorang dapat belajar tentang kesabaran, kerja keras, dan rasa syukur. Nabi Lut dikenal sebagai seorang petani yang tulus hati. Seperti yang kita ketahui, Nabi Ismail adalah putra dari Nabi Ibrahim. Kisahnya yang populer tentang pengorbanan Nabi Ismail yang rela akan disembeli oleh ayahnya, Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim rela mengorbankan anaknya sebagai bentuk ketaatannya kepada Allah SWT. Lalu kemudian, Allah menggantikan posisi Ismail dengan seekor domba jantan. Allah menguji ketulusan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, dan seperti yang kita ketahui, ketulusan dan keimanan beliau begitu luar biasa. Kemudian, menanyakan apa sih profesi dari Nabi Ismail? Sama halnya dengan banyak para Nabi lainnya. Nabi Ismail juga dikenal sebagai seorang pengembala kambing yang tekun dan juga sabar. Dalam mengembalakan ternak, beliau gak cuma sekedar menjaga kambingnya, tapi juga merawat dan memastikan semua kambingnya sehat. Seperti yang kita tahu, kita sering mendengar cerita tentang para Nabi yang memiliki profesi sebagai pengembala. Sebenarnya, dalam sumber-sumber yang kita miliki, tidak secara spesifik disebutkan profesi Nabi Ishak alaih salam. Namun, kita tahu bahwa beliau adalah putra dari Nabi Ibrahim alaih salam dan dilahirkan di kota Hebron di daerah Kan'an. Dengan latar belakang keluarga yang saleh dan penuh keteladanan, Nabi Ishak alaih salam tentunya memiliki peran penting dalam melanjutkan dakwah ayahnya. Nabi Ishak alaih salam dikenal sebagai sosok yang saleh dan lemah lembut, yang berdakwah dengan cara yang bisa memikat hati orang. Jadi, meskipun tidak ada catatan yang jelas tentang profesi beliau sebagai pengembala, kita bisa membayangkan bahwa Nabi Ishak alaih salam meneruskan dakwah ayahnya dan pasti memiliki kehidupan yang penuh dengan kegiatan yang mendekatkan diri kepada Allah SWT dan mengajarkan kebaikan kepada orang-orang di sekitarnya. Mungkin ada dari teman-teman doyan cerita yang tahu tentang apa profesi dari Nabi Ishak bisa tulis di kolom komentar. Semoga ilmunya bermanfaat dan kalian sehat selalu. Nabi Yaakub Kita semua tahu, beliau adalah sosok yang sangat dihormati. Tapi pernahkah kalian bertanya-tanya, apa sih yang dilakukan Nabi Yaakub sehari-harinya? Apa profesi beliau? Nah menariknya, tidak banyak informasi yang secara eksplisit menjelaskan tentang profesi Nabi Yaakub alaih salam. Namun kita bisa mendapatkan beberapa petunjuk dari kisah hidupnya. Nabi Yaakub alaih salam dikenal juga dengan nama Israel dan merupakan keturunan kedua dari Nabi Ibrahim. Beliau memiliki kehidupan yang sangat dekat dengan keluarga dan menghabiskan banyak waktu untuk mendidik anak-anaknya dalam ajaran yang benar. Dari beberapa sumber, kita tahu bahwa Nabi Yaakub alaih salam adalah sosok yang sangat soleh dan dikenal karena kesabarannya yang luar biasa, terutama dalam kisahnya dengan putranya Nabi Yesuf alaih salam. Beliau juga sangat dijentai oleh ibunya Arif Koh karena sifatnya yang rajin dan suka membantu mengurus rumah. Ini menunjukkan bahwa Nabi Yaakub alaih salam mungkin memiliki kehidupan yang sederhana dan fokus pada keluarga serta pengajaran agama. Jadi gimana teman-teman, mungkin kita bisa menarik sumber dari hadis Rasulullah yang berbunyi? Dari Abu Hurairah radiyallahu'an, dari Nabi SAW, beliau bersabda, tidak seorang pun yang diutus oleh Allah sebagai Nabi, melainkan ia pernah menggembala kambing. Para sahabatnya bertanya, Anda juga? Beliau menjawab, Ya, aku pun pernah menggembala kambing penduduk Mekah dengan upah beberapa kirot. Hadis sahih riwayat Bukhari. Dari hadis barusan, bisa disimpulkan bahwa Nabi Ishak dan Nabi Yaakub sebelum menjadi Nabi, beliau pernah menggembala kambing. Sebelum lanjut ke profesi para Nabi selanjutnya, alangkah baiknya buat teman-teman doyan cerita untuk tekan tombol like, komen, dan subscribe agar kami lebih semangat lagi untuk merangkum dan membawakan info yang unik dan menarik untuk kalian semua. Nabi Yusuf Tahu gak sih kalau Nabi Yusuf itu punya perjalanan hidup yang penuh liku-liku? Momen paling menakjubkan dalam hidup beliau adalah ketika beliau jadi raja di Mesir. Jadi gini ceritanya, Nabi Yusuf AS pernah dimasukkan ke dalam sumur oleh saudara-saudaranya. Kemudian ia ditolong prajurit kerajaan dan sempat dijual sebagai budak pas beliau masih muda. Tapi dengan kecerdasan dan ketelusan hati, beliau berhasil menarik perhatian raja Mesir. Kemampuan beliau dalam mentakwilkan mimpi sang raja yang akhirnya membawa beliau ke panggung kekuasaan. Waktu itu, beliau dipercaya untuk mengelola gudang-gudang negara dan tebak apa yang terjadi, dengan kebijaksanaan dan keahlian beliau dalam mengatur ekonomi, Nabi Yusuf AS berhasil naik jabatan menjadi menteri. Gak cuma itu, beliau juga dikenal sebagai sosok yang adil dan bijaksana dalam memimpin. Bayangin aja, dari posisi yang serba terbatas, beliau bisa mengubah nasib jadi pemimpin yang dihormati. Tentu saja, itu semua gak lepas dari bantuan Allah. Nabi Ayyub Nabi Ayyub AS adalah seorang Nabi yang dikenal karena kesabarannya dalam menghadapi cobaan. Nabi Ayyub diuji oleh Allah dengan diberi penyakit kulit bertahun-tahun. Banyak musibah, kian berdatangan menimpa Nabi Ayyub AS, mulai dari anak-anaknya yang meninggal dunia, harta kekayaannya yang habis tak tersisa, serta beliau mengalami penyakit kulit selama 18 tahun yang sangat sulit disembuhkan. Meski demikian, Nabi Ayyub AS senantiasa sabar dan tidak pernah mengeluh terhadap segala ujian yang menerpanya. Ia selalu berbaik sangka dan bertawakal atas kehendak Allah SWT. Allah SWT memerintahkan kepada Nabi Ayyub AS agar menghentakkan kakinya ke tanah hingga terpancarlah air yang dapat digunakannya untuk mandi dan meminumnya. Perintah ini termaktub dalam surat Sot, Allah SWT berfirman, Hantamkanlah kakimu, inilah air yang sejuk untuk mandi dan untuk minum. Quran Surat Sot ayat 42 Setelah Nabi Ayyub AS mandi dan minum dengan air tersebut, seketika penyakit kulit yang menimpannya sembuh, badannya sehat kembali dan wajahnya pun tampak lebih segar dan berseri. Tak hanya itu, Nabi Ayyub AS juga kembali dianugerahi dengan harta kekayaan seperti sedia kala, bahkan lebih banyak dari sebelumnya. Ia pun hidup bahagia bersama istrinya dan senantiasa bersyukur kepada Allah SWT. Setelah mengalami ujian yang begitu banyak dan mendapatkan kesembuhan dari Allah, Nabi Ayyub memiliki kepiawayanya dalam bertani dan berkebun. Beliau memiliki tanah yang luas di negeri Basniyah yang termasuk daerah Huran dan dikenal sangat kaya dengan harta yang berlimpah ruah. Dari kebun-kebunnya, Nabi Ayyub AS tidak hanya menghasilkan panen yang melimpah, tapi juga membagikan keberkahannya kepada orang-orang di sekitarnya. Beliau terkenal sebagai orang yang baik, bertakwa, dan sangat menyayangi orang miskin. Beliau biasa memberi makan orang miskin, menyantuni janda, anak yatim, kaum du'afah, dan ibnu sabil. Kisah Nabi Ayyub AS mengajarkan kita bahwa tidak peduli seberapa besar cobaan yang kita hadapi, kita bisa tetap produktif dan bermanfaat bagi orang lain. Dengan tangan-tangan yang bekerja keras di ladang dan kebun, serta hati yang selalu bersyukur, Nabi Ayyub AS menunjukkan bahwa pekerjaan apapun, termasuk bertani dan berkebun, bisa menjadi sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah. Nabi Syu'aib Nabi Syu'aib yang juga dikenal dengan julukan Katibul Anbiya atau juru bicara para nabi, ternyata punya kehidupan sehari-hari yang sangat dekat dengan alam. Beliau hidup di kota Madian yang sekarang berada di wilayah Yordania. Penduduk Madian dikenal dengan masyarakatnya yang kafir dan sering melakukan kemaksiatan. Tapi pernah gak sih kita bertanya-tanya, apa sih yang dilakukan Nabi Syu'aib dalam kehidupannya sehari-hari selain berdakwah? Nabi Syu'aib ini memilih untuk hidup sederhana, bekerja dengan tangan sendiri, berkebun, dan bertani. Ini menunjukkan bahwa meskipun beliau seorang nabi, beliau tetap menghargai pentingnya kerja keras dan keberkahan yang datang dari mengolah bumi. Dalam bertani dan berkebun, Nabi Syu'aib mengajarkan kita tentang kejujuran dan keadilan. Beliau melarang keras praktek curang dalam berdagang, termasuk dalam hal takaran dan timbangan. Ini adalah pelajaran yang bisa kita terapkan dalam kehidupan kita. Nabi Musa Nabi Musa, yang kita kenal penuh dengan mukjizat dan petualangan, ternyata memiliki masa di mana beliau menghabiskan hari-harinya dengan mengembalakan kambing. Ya, kalian tidak salah dengar, Ini bukan hanya pekerjaan sembarangan, tapi sebuah profesi yang penuh dengan pelajaran hidup. Mengembalakan kambing bukan hanya tentang menjaga hewan-hewan itu agar tidak tersesat. Ini tentang kesabaran, ketekunan, dan tanggung jawab. Nabi Musa mengambil peran ini dengan penuh dedikasi, dan melalui pekerjaan ini, beliau belajar banyak hal yang kemudian membantu dalam misi kenabian beliau. Dalam tradisi Islam, banyak nabi yang dikenal sebagai pengembala, termasuk Nabi Musa alaih salam. Setelah diangkat sebagai nabi, Nabi Musa berprofesi sebagai seorang pemimpin yang selalu melayani kaumnya dengan baik. Nabi Musa dikenal sebagai pemimpin yang tegas dan pemberani, dipilih oleh Allah SWT untuk memimpin Bani Israel keluar dari permudahan di Mesir. Kisahnya penuh dengan peristiwa heroik, seperti pemisahan Laut Merah dan menerima Taurat. Tapi, apa yang membuat beliau menjadi pemimpin yang begitu dihormati? Pertama, Nabi Musa memiliki visi yang jelas. Beliau tahu apa yang harus dilakukan untuk membawa perubahan bagi umatnya. Kedua, beliau adalah seorang pembaharu. Dengan hukum-hukum yang beliau terima, beliau mengubah cara hidup suatu bangsa. Ketiga, Nabi Musa memiliki integritas. Beliau tidak pernah kompromi dengan kezaliman dan selalu berdiri di sisi kebenaran. Nabi Harun Kita semua tahu bahwa Nabi Harun adalah saudara dari Nabi Musa alaih salam. Tapi, tahukah kalian bahwa Nabi Harun juga memiliki profesi yang menjadi peran penting dalam dakwahnya? Nabi Harun berprofesi sebagai jurubicara. Beliau dikenal dengan kefasihannya dalam berbicara. Ketika Nabi Musa diberi tugas oleh Allah SWT untuk menghadap Fir'aun, beliau meminta agar Nabi Harun dapat mendampinginya sebagai jurubicara. Nabi Musa mengakui bahwa Nabi Harun lebih fasil dalam berbicara daripada dirinya, sehingga beliau sangat cocok untuk membantu menyampaikan pesan-pesan penting. Dalam perjalanan dakwah mereka, Nabi Harun tidak hanya sekedar mendampingi, tapi juga menjadi pendukung yang kuat bagi Nabi Musa. Dengan kata-kata yang lembut namun tegas, Nabi Harun berhasil membantu menyampaikan ajaran-ajaran yang benar kepada Bani Israel. Nabi Zulkifli memiliki nama asli Basyar. Beliau adalah keturunan Nabi Ayub alaih salam yang terkenal dengan kesabarannya yang luar biasa. Sebelum diangkat menjadi Nabi, beliau berprofesi sebagai petani. Keseharian beliau selalu diisi dengan bertani dan berkebun sekaligus beribadah. Beberapa waktu berjalan, Nabi Zulkifli dianggap menjadi raja. Jadi, Nabi Zulkifli ini tidak hanya dikenal sebagai Nabi, tapi juga dikenal sebagai raja yang adil dan bijaksana. Beliau mampu memenuhi syarat yang sangat berat untuk menjadi raja. Syaratnya adalah berpuasa di siang hari, beribadah di malam hari, dan yang paling menantang adalah beliau tidak boleh marah. Tidak heran jika beliau mendapat julukan Zulkifli, yang artinya sanggup. Sebagai raja, Nabi Zulkifli memimpin dengan penuh keadilan dan kesederhanaan. Beliau tidak hanya fokus pada ibadah pribadi, tapi juga mengurus rakyatnya dengan penuh perhatian. Di siang hari, beliau berpuasa dan mengurus penduduk, sementara di malam hari, beliau terus beribadah. Namun, di sila-sela kesibukannya sebagai pemimpin, beliau juga memiliki keahlian membuat roti yang lezat. Bayangkan saja, seorang raja yang tidak segan untuk menguleni adonan dan memagang roti untuk rakyatnya. Nabi Zulkifli mengajarkan bahwa menjadi pemimpin itu bukan hanya soal pemerintah, tapi juga melayani. Sungguh, sebuah keteladanan yang luar biasa. Nabi Daud Nabi Daud dikenal dengan kisahnya yang luar biasa. Beliau memiliki suara yang merdu dan bisa berbicara dengan burung. Sebelum menjadi nabi, beliau berprofesi sebagai penggembala domba. Beliau juga berprofesi sebagai komandan. Setelah Nabi Daud mengalahkan raja jalud yang ganas dan kafir hanya satu lawan satu, beliau berhasil memenangkan duel tersebut. Berkat keberaniannya, Nabi Daud diangkat menjadi komandan untuk memimpin prajurit. Seiring berjalannya waktu, Nabi Daud diangkat menjadi raja. Seperti yang kita ketahui, Nabi Daud dikenal sebagai raja yang redah hati dan membumi. Beliau tidak hanya duduk di atas tahta dan memerintah, tapi juga turun tangan langsung untuk kesejahteraan rakyatnya. Selain menjadi raja, beliau juga berprofesi sebagai pandai besi. Bayangkan, seorang raja yang juga pandai besi membuat baju zirah untuk perang. Bukan hanya itu, baju zirah buatan Nabi Daud dikenal ringan dan nyaman dipakai. Dengan keahlian yang diberikan Allah, Nabi Daud bisa melunakan besi tanpa perlu dibakar. Ini bukan hanya soal kekuatan fisik, tapi juga mukjizat yang menunjukkan kedekatan beliau dengan sang pencipta. Nabi Sulaiman Nabi Sulaiman adalah anak dari Nabi Daud alaih salam. Nabi Sulaiman tidak hanya dikenal sebagai nabi, tapi beliau juga berprofesi sebagai seorang raja yang bijaksana dan kaya raya. Nabi Sulaiman adalah sosok yang unik, karena dia memegang dua peran penting sekaligus. Sebagai nabi, beliau menerima wahyu dan mengajarkan kebenaran spiritual kepada umatnya. Sebagai raja, dia juga mengelola kerajaan, membuat kebijakan, dan tentu saja memimpin rakyatnya. Yang menarik dari Nabi Sulaiman adalah kekayaannya yang luar biasa dan keistimewaan yang diberikan Allah kepadanya. Bayangkan, dia bisa berkomunikasi dengan binatang dan jin, serta mengendalikan angin. Ini bukan cuma soal kekayaan material, tapi juga kekayaan dalam pengetahuan dan kebijaksanaan. Nabi Ilyas Nabi Ilyas alaih salam, seorang nabi yang dikenal dengan kesabaran dan kegigihannya dalam berdakwah. Tapi, tahukah kamu bahwa Nabi Ilyas juga dikenal sebagai ahli tenun? Ya, benar sekali. Di samping tugas utamanya sebagai pembawa risalah ilahi, Nabi Ilyas memiliki keahlian dalam menenun yang luar biasa. Menenun bukan hanya sekedar pekerjaan, tapi juga merupakan seni yang membutuhkan ketelitian dan kesabaran. Hal ini sangat mencerminkan karakter Nabi Ilyas yang sabat dan teliti dalam setiap aspek kehidupannya, termasuk dalam menjampaikan pesan-pesan Allah SWT. Nabi Ilyas Nabi yang satu ini punya cerita yang unik lho. Selain dikenal sebagai penerus Nabi Ilyas, Taukah kamu bahwa Nabi Ilyas juga sempat berprofesi sebagai penggembala? Sebelum menjadi Nabi, beliau, Ilyas a.s. menghabiskan hari-harinya dengan merawat dan mengembalakan domba-domba. Profesi ini bukan hanya sekedar pekerjaan, tapi juga sarana beliau dalam mempersiapkan diri menjadi seorang pemimpin yang penuh kasih dan sabar. Dari padang rumput hingga ke hati umatnya, Nabi Ilyas mengajarkan kita tentang pentingnya kesabaran, kelembutan, dan kepedulian. Nabi Yunus Sebelum diangkat menjadi Nabi, ternyata Nabi Yunus pernah berprofesi sebagai nelayan. Nabi Yunus, yang kita kenal dengan kisah sabar dalam perut ikan, ternyata memiliki latar belakang sebagai nelayan yang tangguh. Bayangkan saja, setiap hari beliau berjuang melawan gelombang dan angin untuk mencari rezeki di lautan yang tak terbatas. Profesi ini bukan hanya tentang menangkap ikan, tapi juga tentang mempelajari kehidupan, tentang kesabaran, dan tentang kepercayaan pada ketentuan Allah. Dari laut, Nabi Yunus mengambil pelajaran tentang ketenangan dalam menghadapi badai kehidupan. Sebagai nelayan, beliau mengajarkan kita untuk selalu berusaha keras dan tidak pernah menyerah, meskipun kita tidak tahu apa yang akan kita dapatkan dari laut kehidupan ini. Nabi Zakaria Nabi Zakaria AS ternyata adalah seorang tukang pengrajin kayu. Nabi Zakaria AS dikenal memiliki keahlian dalam mengolah kayu untuk mencari nafkah. Hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah SAW dari Abu Hurairah RA bahwa Rasulullah SAW bersabda, Zakaria AS adalah tukang kayu. Hadis sahih diriwayatkan oleh muslim. Di dalam hadis ini, Rasulullah SAW menyebutkan bahwa profesi yang digeluti oleh Nabi Zakaria AS untuk mendapatkan kasap atau penghasilannya adalah dengan berprofesi sebagai pengrajin kayu. Nabi Zakaria tidak hanya dikenal karena keutamaannya sebagai Nabi, tetapi juga karena kerja kerasnya sebagai pengrajin kayu. Ini menunjukkan kepada kita bahwa tidak ada pekerjaan yang rendah selama kita melakukannya dengan niat yang baik dan untuk mencari rezeki yang halal. Nabi Zakaria AS mengajarkan kita bahwa bekerja keras dengan tangan sendiri adalah sesuatu yang mulia. Beliau tidak bergantung pada orang lain, melainkan menghasilkan penghasilan dari keringat sendiri. Ini adalah pelajaran berharga bagi kita semua bahwa kita harus menghargai setiap pekerjaan dan melakukan yang terbaik dalam segala hal yang kita kerjakan. Nabi Yahya Nabi Yahya AS dikenal karena kegigihan beliau dalam berdakwah. Dari teman-teman, banyak yang bertanya-tanya, apa sih profesi beliau? Apakah benar Nabi Yahya itu seorang pengembara? Nah, untuk menjawab pertanyaan itu, kita harus mulik sejarah dan cerita yang ada. Dalam Islam, Nabi Yahya dikenal sebagai sosok yang sangat taat dan penuh hikmah sejak kecil. Beliau adalah anak dari Nabi Zakaria AS dan lahir dari ibu yang mandul yang merupakan salah satu tanda kekuasaan Allah. Dari sumber-sumber yang kita miliki, tidak secara spesifik disebutkan bahwa Nabi Yahya memiliki profesi sebagai pengembara. Namun, beliau memang dikenal karena sering berpindah-pindah untuk berdakwah dan menyebarkan ajaran tawhid. Jadi, bisa dibilang, Nabi Yahya AS itu seperti pengembara rohani yang perjalanannya penuh dengan tujuan mulia untuk memimbing umat manusia. Tapi ingat ya, teman-teman, bahwa perjalanan Nabi Yahya tidak sama dengan pengembara pada umumnya yang berpindah tempat tanpa tujuan yang jelas. Setiap langkah Nabi Yahya penuh dengan niat untuk mendekatkan diri kepada Allah dan mengajak orang lain untuk melakukan hal yang sama. Nabi Isa Nabi Isa AS dikenal dengan kisah dan mukjizat yang luar biasa. Salah satu mukjizatnya adalah beliau mampu menghidupkan orang yang mati atas izin dari Allah SWT. Terus, apa sih profesi dan keseharian beliau? Tidak diketahui secara pasti apa profesi dari Nabi Isa AS. Mungkin teman-teman bisa membantu dengan menjawab di kolom komentar. Tapi yang jelas Nabi Isa AS berprofesi sebagai pengkotbah. Nabi Isa AS dikenal sebagai seorang rasul yang diutus untuk menyampaikan pesan-pesan ilahi. Beliau tidak hanya mengajarkan tentang tawhid, tapi juga tentang kasih sayang, perdamaian, dan pentingnya melakukan kebaikan kepada semua makhluk. Ini semua adalah inti dari dakwah atau pengkotbahan yang dilakukan oleh beliau. Jadi, bisa kita katakan bahwa Nabi Isa AS memang berprofesi sebagai pengkotbah, seorang pembawa pesan yang dengan sabar dan penuh kasih, menyebarkan ajaran-ajaran yang membawa cahaya bagi banyak orang. Nabi Muhammad SAW Dan yang terakhir, penutup para Nabi, yakni Nabi Muhammad SAW. Apa sih profesi dari Nabi Muhammad? Yuk kita cari tahu bersama. Sejak kecil, Nabi Muhammad SAW memang dikenal telah mengembalakan kambing. Beliau mengambil pekerjaan ini untuk membantu ekonomi keluarga pamannya Abu Talib yang saat itu sedang tidak stabil. Dengan mengembalakan kambing, Nabi Muhammad SAW belajar banyak hal, termasuk tanggung jawab, kesabaran, dan kepedulian terhadap makhluk lain. Menariknya, ada sebuah hadis yang menyebutkan bahwa semua Nabi pernah mengembalakan kambing sebelum mereka diangkat menjadi Nabi. Ini menunjukkan bahwa mengembalakan kambing bukan hanya pekerjaan, tapi juga merupakan persiapan spiritual bagi para Nabi. Selain berprofesi sebagai pengembala, Nabi Muhammad SAW juga berprofesi sebagai pedagang. Sejak muda, Nabi Muhammad SAW telah terjun ke dunia perdagangan. Beliau bekerja dengan pamannya Abu Talib yang juga seorang pedagang, dan dari situlah beliau belajar banyak tentang bisnis. Tapi, apa sih yang membuat Nabi Muhammad SAW berbeda dari pedagang lainnya? Nah, kuncinya adalah kejujuran dan keadilan. Dalam setiap transaksi, Nabi Muhammad SAW selalu mengikuti prinsip-prinsip perdagangan yang adil. Beliau tidak pernah membuat pelanggannya kecawa, selalu menepati janji, dan mengantarkan barang dagangan dengan standar kualitas yang dijanjikan. Dan, tahukah kalian, reputasi beliau sebagai pedagang yang amanah dan jujur ini membuka banyak pintu, termasuk kesempatan berdagang dengan modal dari orang lain. Salah satunya adalah dari Khadijah, seorang pengusaha kaya raya yang kelak menjadi istri beliau. Setelah menjadi Nabi, beliau juga mengambil peran sebagai pemimpin. Sebagai pemimpin, Nabi Muhammad SAW menunjukkan banyak sifat dan kualitas yang luar biasa, seperti keadilan, kebijaksanaan, dan kemurahan hati. Beliau memimpin umatnya dengan contoh dan tauladan yang baik, mengajarkan tentang persaudaraan, kesetaraan, dan perdamaian. Kepemimpinan beliau bukan hanya berdampak pada aspek spiritual, tapi juga sosial dan politik. Dari Madinah, beliau membangun sebuah masyarakat yang kuat dan bersatu, yang menjadi dasar bagi perkembangan peradaban Islam selanjutnya. Jadi, bisa dibilang, profesi Nabi Muhammad SAW sebagai pemimpin itu sangat krusial dan berdampak besar, bukan hanya bagi umat Islam, tapi juga bagi dunia. Demikianlah yang bisa saya sampaikan tentang profesi dari 25 Nabi yang telah kita sebutkan. Dari nelayan sampai raja, dari peternak sampai pedagang, setiap Nabi punya latar belakang yang unik dan inspiratif. Mereka gak cuma mengajarkan kita tentang nilai-nilai spiritual, tapi juga tentang kerja keras, dedikasi, dan integritas dalam berprofesi. Setiap Nabi membawa cerita yang bisa kita ambil hikmahnya, gak hanya untuk kehidupan rohani, tapi juga dalam kehidupan sehari-hari kita sebagai manusia yang bekerja dan berkarya. Semoga cerita-cerita ini bisa memberikan inspirasi bagi kita semua untuk selalu berusaha menjadi yang terbaik di bidang kita masing-masing. Ingat, gak peduli profesi apa yang kita jalani, yang terpenting adalah bagaimana kita menjalankannya dengan penuh tanggung jawab dan keikhlasan. Meskipun sudah diambil dari sumber yang seakurat mungkin, bisa jadi ada kekeliruan. Jadi, selebihnya mohon maaf, yang benar datangnya dari Allah, dan mohon maaf bila ada kurang atau keliru itu datangnya dari saya pribadi selaku manusia biasa. Semoga teman-teman doyen cerita semuanya senantiasa dalam lindungan Allah, dan selalu dilancarkan rezeki dan segala urusannya. Semoga apa yang kalian inginkan segera terwujud. Sampai jumpa di video dan kisah-kisah menarik selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.